Presiden Jokowi Dodo diagendakan akan berkantor di IKN selama 40 hari. Terhitung sejak 10 September hingga 19 Oktober mendatang, di mana Hamil 1 menjelang pensiunnya sebagai Presiden. Diketahui Presiden Jokowi akan berakhir masa jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut jika agenda Presiden Jokowi di IKN tak jauh berbeda seperti di Istana Kepresidenan Jakarta maupun Bogor, yakni rapat serta mengundang sejumlah pihak. Selain itu, sejumlah ASN dan Sekretariat Presiden juga sudah mulai bekerja di IKN untuk membantu kepentingan Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah berkantor di IKN pada 27 Juli. Pada malam perdana di IKN, Jokowi mengaku tidak bisa tidur. Sementara Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengakui jumlah ASN yang direncanakan pindah ke IKN turut berkurang. Semula ASN yang hendak dipindahkan mencapai 14.000 namun berkurang menjadi 1.200 ASN. Ia menjelaskan pengurangan jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN bukan lantaran keterbatasan dana. Menurutnya, hal itu disebabkan faktor cuaca sehingga pembangunan sejumlah infrastruktur menjadi molor. Terima kasih telah menonton!